hai 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 nah ini dia lafaz itu lafaz akhirnya itu ya jadi oke baik teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel youtube lagi di harga baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah konten kali ini saya akan melanjutkan part 3 nya yaitu part 3 nya yaitu ilama azan makkah nah sekarang kita lanjutkan nih dari hai ala lafkalah assalatu khairun minanum sampai Allah akbar tahir pokoknya ikutin terus video ini jangan sampai di skip ya teman-teman pokoknya insyaallah video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin belajarnya dan cocok untuk pemula dan ini kita bikinnya dengan singkat ya dan mudah untuk dipelajarinya ya bismillah baik teman-teman kita lanjutkan ya nah kemudian kita kita ulangi dulu dari awal ya jangan dari awal kita awal ini dari kemarin dari ulang dari akhir sholat ya kita perhatikan nah itu nada nada pertama hayal sholat tapi itu nadanya rendah ya nah jadi itu nadanya bisa bisa panjang bisa pendek tergantung suara kita jadi kalau misalkan suara kita kuatnya yang pendek ya pendek jangan maksakan untuk lebih panjang nantinya kita nggak kuat ya minimal suara kita itu kuat ya tapi jangan maksain ya sebisanya suara kita aja yang keduanya nah jadi yang kedua itu nah ujungnya tetep jengkok ya yang kedua itu jadi nada pertama itu nadanya lurus yang kedua nadanya jengkok ujungnya nah kita sekarang lagi itu hayal fana hayal fana hayal fana hayal fana hayal fana yang kedua lafaz akhirnya itu huruf ha ya hayal Jadi nanda yang pertama itu rendah awalnya terus kesalahannya datar Nah itu datar Itu nanda pertama jadi Jadi disitu ada yang mati jadi harus tahan Huruf H ya bukan huruf H besar Tapi huruf H kecil Itu nanda pertama kita ulang lagi Jadi huruf H bukan H ya Haya ya mati ya bertashtid ya Haya ala al-fanah Nah jadi lulus Nanda yang pertama lulus Haya ala al-fanah Nah jadi lafaz ujungnya itu huruf H Bukan huruf H Tapi huruf H besar kecuali Lafaz ayalah surah itu baru ujungnya dia Baru H ya Kalau misalkan ayalah surah itu lafaz ujungnya H besar Kecuali Huruf H kecil itu dia lafaz hayalah palah Haya ala al-fanah Terus nanda yang kedua Haya al-fanah Nah jadi nanda hayalah palah yang kedua itu dia nadanya rendah Ujungnya tetap huruf H kecil ya Bukan H besar Jadi yang kedua itu nadanya cengkok ya Haya ala al-fanah Haya ala al-fanah Itu nadanya pertama yang nanda pertama Haya ala al-fanah Itu nadanya pertama al-fanah Yang kedua Haya ala al-fanah Nah jadi ada cengkoknya Variasi Beloknya ya Irama yang belok Ujungnya itu laporannya huruf H H kecil ya Bukan huruf H besar Dan pertama kita lagi Haya ala al-fanah Nah jadi nadanya sama kayak ayah surah tetap ya Nadanya sama kayak pertama Haya ala al-fanah Nah nadanya yang kedua lafaz Haya al-fanah itu dia ujungnya itu cengkok Atau Variasi ya Haya ala al-fanah Haya ala al-fanah Ya ujungnya huruf ha' berkir Nah kita lanjut ke As-salatu khairu minan na'ud Nah jadi disitu ada nun Nun bertajir berarti Nun gunnah Jadi harus ditahan As-salatu khairu minan na'ud Nawm Nawm Wah jadi naunya panjang Nawm Panjangnya itu orang kata aja ya As-salatu khairu minan na'ud Nawm Nawm Nah jadi pertama Untuk merahkola Jadi rendah terus nadanya datar terus ujungnya Lut lafaz Haya jadi datar lagi datar lagi datar lagi Dan kedua yang kedua itu awalnya datang ujungnya cengkok atau berbelong jangan lupa itu hurufnya ha terus lanjut lagi jadi disitu ada nun bertasjid dan mi bertasjid wajib ditahan berapa harokat tiga harokatnya as-salatu khairun minan na'um nah jadi saya juga itu masih belajar ya disitu kadang saya juga pas di as-salatu khairun minan na'um itu nadanya rada apa kayak terkecoh gitu ya jadi nadanya kayak beda gitu ya yang penting kan kita masih belajar aja saya juga masih belajar jadi saya menggunakan ilmu sedikit saya amalkan untuk kalian untuk dipelajari ya walaupun ilmu dikit insyaallah bermanfaat ya nah kita lanjutkan dial berarti terimakas dan kalau tidak kembali terimakas dan terimakas dan salatu khairun minan na'um nah itu yang ada bernama jawabnya jadi apabila suara kita tidak kuat untuk tinggi dan panjang gak apa-apa sebisanya suara kita kita aja nafas kita aja jadi tidak boleh maksakan ya jadi misalkan nafas dan suara kita segitu ya segitu jangan maksain nantinya di tengah-tengahnya gak kuat lebih baik kita jalani aja emang suara kita segitu atau nafas kita segitu kita jalani ya jadi sebisa ini kita aja sebisa suara kita dan nafas kita aja oke ulang lagi as-salatu khairun minan naun as-salatu khairun minan naun as-salatu khairun minan naun as-salatu khairun minan naun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Jadi Baru ya Jadi Baru Wa akbar Ya bukan Ka ya rupka Wa akbar Ya Nah mungkin Sampai saya tuju dulu ya Mungkin insyaallah Video ini banyak bermanfaatnya Bagi kalian untuk Belajarnya ya Nah saya juga masih banyak Belajar ya Teman Mohon maaf Bila ada kekurang atau Atau kesalahan dari penyampaiannya Dari part pertama sampai Part akhir Nah ini part tiga itu Part akhir ya Jadi Jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel youtube Lagi berjahat Mohon maaf Bila ada kekurang atau Kesalahan Dalam penyampaiannya Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya